Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah katanya Steiner The need for imagination A sense of truth and a feeling of responsibility These are the three forces which are the very nerve of education Pendidikan itu coba usahakan untuk mengolah tiga ini Kebutuhan akan imajinasi Kemudian sense of truth Sense of truth itu Punyalah anak didik itu rasa kecenderungan pada kebenaran Dan yang ketiga tanggung jawab Didik anak kenal tiga hal ini Dia kreatif Dia berpegangan pada nilai Dan dia bertanggung jawab atas hidupnya Jadi inilah tiga nilai yang harus diwujudkan Katanya Steiner Oke To truly know the world Look deeply within our Within your own being Untuk kamu kenal dunia Lihatlah ke dalam dirimu Dan untuk kenal dirimu Perhatikanlah dunia sekeliling Ini kalau bosok jawab Perputaran cokro mangilingan Kamu belajar tentang Dirimu sendiri Kamu akan paham tentang alam semesta Kamu belajar tentang alam semesta Kamu akan kenal dirimu Maka Belajar itu Tentang apa saja Tidak terbatas Terus Ini argumennya Steiner tadi Bahwa Kenapa sih Dia menyarankan manusia Menggunakan semua alatnya yang lain Jangan terbatas hanya pada Akal dan panca indera Karena memang dunia ini Multidimensi Alat kita juga banyak Dan lengkap Kalau kita hanya pakai Dua alat Akal dan panca indera Ya realitas yang bisa kita akses Hanya realitas Rasional dan realitas fisik Padahal ada banyak dunia yang lain Yang aksesnya Tidak bisa Hanya pakai fisik Sama pakai Akal Realitas insting Misalnya Itu kadang tidak rasional Kadang juga tidak faktual Insting untuk bertahan hidup Insting untuk Apa Kayak orang tuamu sayang pada anaknya Itu kan instingatif Sifatnya Dia tidak belajar pakai akal Juga Tidak mencontoh orang lain Otomatis saja ketika Dia jadi orang tua Sayang sama anaknya Ya kecuali yang agak Tidak waras Ya kan Kayak kalian yang cowok Suka sama yang perempuan Suka sama yang cewek Ini kan sifatnya instingatif Itu kamu tidak pernah mikir Tidak pernah belajar Tidak juga niru orang lain Tiba-tiba saja Kamu punya kecenderungan Suka sama lawan jenismu Kecuali yang orientasinya aneh Kamu kan tidak belajar itu Suka saja Keinginan untuk punya anak Berreproduksi Ya nanti ketemunya kan disek Ini kan juga insting Kamu kan tidak pernah belajar Untuk ingin itu Tapi otomatis ingin Anak paling alim Sekalipun Misalnya tidak pernah lihat film gitu Tidak pernah gambar gitu Begitu nikah juga bisa Kenapa? Insting Maka Kalau kamu punya alasan loh Kan saya butuh materi yang banyak Untuk referensi misalnya Itu sebenarnya kamu tidak butuh itu Itu insting kok Tidak ngerti itu juga Nanti nyampe juga ke situ Tidak pakai Kamu belajar Nyari bukunya dimana ini Harusnya aku ngapain Tidak pakai itu otomatis Mesti ke situ-situ juga akhirnya Kenapa? Dituntun oleh insting Nah ini kan alatnya Tidak bisa akal Tidak sekedar pancak indera Itu instingatif Simbamu itu Tidak pernah lihat video Tidak pernah lihat film-film gitu Anaknya juga banyak Ya kan? Jadi Loh Dunia-dunia semacam ini Termasuk dunia-dunia spiritual Ini Butuh alat yang lain Itu gunanya Kita mendaya gunakan Semua yang lain Katanya Steiner Esoteric All in the knowledge Is no different Tidak berbeda dengan Pengetahuan manusia Dan kemampuan manusia Yang lain Dia akan jadi misteri Misterinya itu bukan karena Dia memang dunia yang misterius Tapi karena kita Tidak tahu Kayak Dia mencontohkan dunia tulis-menulis Bagi orang yang tidak pernah nulis Dunia menulis itu dunia yang misterius Dan susah Tapi bagi yang ngerti Ya biasa saja Maka alam gaib Alam spiritual Dunia Rohania itu Kelihatan jauh sama kita Karena kita tidak menguasai Kalau sudah kita suasai Sebenarnya sama saja Kayak kita menguasai dunia fisik Itu katanya Steiner Maka Daya gunakan semua potensimu Nah Observe the children Actively meditation Follow your intuition Work Work So that all your actions Are worthy of imitation Ini kuncinya hidupmu bernilai Hidup kita berharga Hidup kita bahagia Cara untuk hidup bahagia apa? Yang pertama apa? Observe the children Lihatlah Dan tirulah anak-anak Anak-anak itu nothing to lose Hidupnya murni Kadang-kadang konflik Tapi seketika itu juga Bisa rekonsiliasi Habis nangis Langsung ketawa Tidak masalah Itu anak kecil Setelah tawuran Terus janjian Besok main lagi Loh ya kan Anak kecil kan begitu Kalau orang dewasa Tidak bisa Tawuran bisa berbulan-bulan Bertahun-tahun Lima tahun Sampai pemilo Yang akan datang Kalau anak kecil Tidak Maka observe the children Terus Actively meditate Ya Stenner ini Kan dia suka tradisi timur Meditate itu Tidak harus kamu Semedhi Kayak orang-orang Zaman dulu Meditate itu apa? Tenangkan pikiran Bersihkan pikiran Karena kuncinya Ketenteraman hidupmu Kan ada di pikiran Kalau kamu bisa Menenangkan Menjinakkan pikiran Taklukkan pikiranmu Hidupmu Lebih Nyaman Kadang-kadang Kamu harus Mikir Kapan Dan dimana Saja kamu Tidak menguasai Begitu kamu Sedih Urusan kuliah Sampai kamu pulang Sampai kamu Sama pacarmu Sampai kamu Ngapain aja Urusan kuliah itu Masuk Terbawa kesedihan Kamu tidak bisa Kontrol Sudahlah urusian kuliah Tak pikir di kampus Saja Nanti di kos-kosan Yuk mikir yang lain Kamu tidak bisa Berarti kamu belum Menguasai pikiranmu Latihan Ya antara lain Pakai meditasi Meditasi itu kan Untuk menjinakkan pikiranmu Biar tidak liar Kamu disuruh Berpikir positif Disuruh berpikir aktif Disuruh berpikir kreatif Itu Kuncinya adalah Menjinakkan pikiran Maka Actively meditate Terus Follow your intuition Kenapa kok Tidak Akal Kita yang disuruh Kita ikuti Tidak Katanya Stenner Intuisi Cuma ya Berarti apa Intuisi kita harus Jernih dan tajam dulu Latihan Menjernihkan Intuisi Kayak tadi saya bilang Rasa Virasat Ini kan lebih Lebih menyetir hidup kita Akal itu Gampang termanipulasi Maka Follow your intuition Ikuti Intuisimu Mana menurutmu Yang lebih baik Karena dalam hidup ini Kadang-kadang kita Tidak berhadapan Dengan yang baik Dan jelek Kalau yang baik Dan jelek Milihnya gampang Tapi banyak Kita berhadapan Sering dengan Yang baik Dan yang baik Enaknya sekarang Baca buku Apa main Ke rumah teman Ini kan sama-sama baik Yang satu Kebaikan sosial Yang satu Kebaikan individual Perintahnya Stenner Follow your intuition Mana yang Kamu lebih cenderung Kemana Intuisimu Lebih mengerahkan Kemana Podoh P Calon Presiden A Yowab Yang B Juga Sama-sama Bagusnya Follow your intuition Kalau dicari Argumen Pakai akal Biasanya Terus tidak fair Yang kamu suka Kamu cari Baik-baiknya saja Yang tidak suka Kamu cari Jelek-jeleknya saja Sudahlah Follow your intuition Monggo Meleh Sesuai Intuisimu Dua hal Yang sama-sama Baik Work so that All your actions Are worthy of imitation Lakukan Apapun Mungkin Kamu susah Ngukur Baik Buruknya Dimana Yang penting Menurutmu Yang kamu Lakukan itu Pantas Diteru Oleh orang lain Itu berarti Baik Kuncinya Gampang Katanya Kamu mau Ngaji Menurutmu Kalau orang Ngaji Baik Jadi berarti Apa yang Kamu lakukan Pantas Dituruh Orang lain Kuncinya Disitu Lakukan Segala hal Yang menurutmu Pantas Dituruh Oleh orang lain Kalau tidak Pantas Jangan Makanya Katanya Nabi Walismu Yang namanya Dosa Itu Maha Kafi Sodrika Waka Rihta Ayat Tolia Alihinas Dosa Itu Yang Hatimu Agak Gamang Tidak Mantep Terus Kamu Tidak Suka Orang lain Lihat Kamu Benci Kalau Orang lain Tahu Kamu Melakukan Itu Kemungkinan Besar Yang kamu Lakukan Itu Dosa Jadi Mungkin Kita Tidak Ahli Fikih Maka Nabi Ngasih Rumusan Instan Sopo Ngerti Satu Ketika Kamu Bingung Aku Melakukan Dosa Tidak Ya Tapi Kalau Kamu Hak Kamu Tidak Suka Orang Lihat Itu Pertanyaannya Gampang Kalau Orang Lain Tahu Kamu Melakukan Itu Kamu Suka Tidak Kalau Kamu Tidak Suka Berarti Sesuatu Yang Salah Atau Kemungkinan Itu Dosa Banyak 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 Yang Kamu Sembunyikan Tiap Hari Di Kamar Di Kamar Mandi Itu 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 Kalau Kamu Tanya Ini Boleh Tidak Pak Baik Atau Buruk Tidak Pak Coba Kalau Orang Lain Tahu Kamu Begitu Itu Baik Tidak Oh Iya Pak Kalau Orang Lain Tahu Yang Saya Lakukan Orang Lain Akan Bilang Itu Biasa Anak Muda Berarti Tidak Apa Kalau Orang Lain Tahu Terus Wah Saya Malu Pak Kalau Orang Lain Tahu Berarti Kamu Melakukan Sesuatu Yang Salah Jadi Ada Rumus Worthly Of Imitation Apanda Terus Masih Ada Ya Pikir Sudah Selesai Most Action Derived Not From Your Own Initatif Sebagian Besar Tindakan Mu Itu Bukan Inisiatif Mu Tapi Dari Situasi Keluarga Mu Dari Pendidikan Mu Dari Kewajiban Mu Dan Lain Sebagainya You Must Therefore Give Up A Little Time Kasih Waktu Untuk Dirimu Kasih Space Untuk Dirimu Sedikit Saja Untuk Melakukan Tindakan Sesuai Dengan Keinginan Mu Yang Murni Selama Ini Hidup Mu Selalu Diseter Oleh Apapun Institusi Nilai Di Sekeliling Mu Sekali Bebaskan Dirimu Lakukan Sesuatu Yang Itu Murni Keinginan Bukan Bukan Karena Disuruh Orang Lain Bukan Karena Diseter Orang Lain Itu Ini Termasuk Salah Satu Filsafat Kebebasannya Steiner Masih ada Lagi Tak Pikir Sudah Selesai Ya Ini Biasa Engkau Engkau Tidak Tidak Akan Jadi Guru Yang Baik Kalau Engkau Hanya Fokus Pada Apa Yang Kamu Lakukan Dan Tidak Pada Siapa Dirimu Guru Yang Baik Adalah Guru Yang Selalu Meng-upgrade Dirinya Bukan Guru Yang Merasa Sudah Tahu Kemudian Tinggal Memberikan Pada Murid Jadi Guru Yang Baik Itu Guru Yang Juga Murid Berarti Dia Masih Juga Selalu Belajar Itu Maunya Steiner Masih Ada Lagi If We Do Not Believe Within Our Self This Deeply Rooted Feeling That There Is Something Higger Than Our Self We Shall Never Find The Strength To Evolve Into Something Higger Kalau Kita Tidak Percaya Ada Sesuatu Yang Lebih Tinggi Dari Diri Kita Maka Level Kita Juga Tidak Akan Naik Lebih Tinggi Kalau Kita Tidak Percaya Ada Yang Lebih Dalam Lebih Berharga Ya Yang Kita Kejar Harganya Di Bawah Itu Kalau Kita Percayanya Hanya Pada Dunia Yang Kelihatan Yang Kita Dapat Hanya Dunia Yang Kelihatan Ini Saja Dunia Di Luar Yang Kelihatan Yang Mungkin Lebih Berharga Tidak Akan Kita Dapat Dan Terakhir Dan My Soul Bloom In Love For All Existen Ini Dasar Antroposofinya Semoga Jiwaku Berbuah Apa Bersemikan Cinta Untuk Semua Makhluk Prinsip Dasarnya Ini Kenapa Sampai Senjelimet Itu Tadi Merancang Pendidikan Untuk Anak Karena Cinta Nanti Steiner Sebenarnya Tidak Cuma Ngomong Pendidikan Nanti Dia Juga Ngomong Tentang Kesehatan Dia Juga Ngomong Tentang Ekonomi Dia Juga Macem Macem Dasarnya Sama Antroposofi Kebijaksanaan Spiritual Oke Untuk Malam Hari Ini Saya Cukupkan Sekian Dulu Mohon Maaf Kalau Ada Yang Kurang Berkenan Mungkin Satu Dua Kekurangan Apa Mohon Dimaklumi Kalau Ada Kekhilafan Kealpaan Yang Teman Teman Ngerti Benernya Seperti Apa Ya Silahkan Disampaikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wallahu Muwafiq Wallahu A'lam Bishoab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh